Halo Smart Viewers apa kabar? Kita dari... ARA! Ya kekinian ya, jadi kita pakai gaya TikTok. Smart Viewers apa kabar? Kita seneng banget di sini sudah ada teman-teman ARA. Di sebelah kanan gue ada... Tanta Ginting. Hai, gue sendiri Aziza Hanum. Di drum di sini ada... Roy Sungkono, vokalis. Kodile. Tanta ada. Ada Gilbert Pohan. Nah, tentunya kita di sini bakal nemenin Smart Viewers di Neobi Kustik selama satu jam ke depan. Dan di sini kita bakal sharing-sharing ya teman-teman ya. Yes. Soal gimana sih sebetulnya ARA, siapa sih kita? Wow, siapa kita? Kepo enggak? Enggak. Biasa aja. Coba di komen dulu di komen, kalau misalnya Kepo baru kita cerita nih. Iya benar, benar. Di nomor sini, enggak ada nomor. Enggak ada nomor, di sini nomor. Jadi kita akan ganti-gantian ngeliat segmen-segmen di program ini. Yang pertama kebahagiaan gue untuk mewawancara rekan-rekan tersayang di band ini. Jadi yang pertama mungkin pertanyaan standar, simple di semua media pasti kita ditanyain. Gimana sih awal mula terbentuknya ARA? Siapa yang mau jawab? Jadi gini. Dicitanya begini. Kok kayak case miss? ARA ini menurut gue itu tuh kayak dua hal. Itu tuh kayak melihat opportunity sama kalau lo kerja, kalau lo berusaha sekeras mungkin lo bisa. Itu yang gue lihat dari ARA. Karena pada awalnya ARA ini, kita ini semua bukan musisi. Maksudnya kita bukan anak band. Gue aslinya drama, eh apa? Aktor. Hanum aslinya news anchor. Roy aslinya. Model. Model. Ibe aslinya vokalis. UFC fighter. Kelihatan banget dari ototnya ya. Iya. Nah tapi waktu itu kita disatukan di sebuah project dimana kita dibikin jadi band palsu sebenarnya. Iya kan? Akhirnya kita memaksakan diri untuk melatih sesuatu yang kita belum pernah lakukan. Gue sebenarnya bukan gitaris. Akhirnya gue mencoba untuk belajar gitar. Hanum sama sekali ya. Iya. Gak pernah megang drum. Zero. Nol banget. Dimana akhirnya dia belajar drum. Roy juga. Gak pernah nyanyi sebelumnya Roy ya. Gak pernah nyanyi. Akhirnya kita ngelihat ini. Eh. Kesempatan apa. Pake mic Roy. Pake mic. Gak tro. Gitu. 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 Sedangkan Ibe dinobatkan untuk main bass. Iya. Dan kita akhirnya bersatu dalam project ini. Yang akhirnya mungkin projectnya belum bisa di-release. Gitu. Tapi akhirnya kita malah jadi. Jadi satu itu yang gue lihat. Wah ini ada opportunity. Jadi gue yakin kalo misalnya. Mungkin smart viewers di luar sana. Merasa kayak. Gue kayaknya. Gak tau mau ngapain hidupnya. Coba aja. Challenge yourself. Cari kesempatan sendiri kayak gini. Kita ngeliat. Awalnya gue malah pengen nolak. Kayak gue aja. Sampai. Awal kita nge-band. Gue bilang sama Hanum. Hanum. Kita tukeran yuk. Lu main. Dia pengen banget nge-drum. Gue pengen banget. Karena gue gak bisa main gitar. Karena gue gak bisa main gitar. Tapi akhirnya kita challenge ourselves. Dan ternyata ya. Puji Tuhan. Not bad lah ya. Nanti kalian lihat lah. Gimana teman-teman di sini oke ya. Oke ya. Mereka belum denger. Belum ya. Belum. Tadi udah satu-satu lagu kebetulan. Ya udah. Ya gitu. Kalau lu. Menurut lu gimana num? Si arah ini sendiri. Eh. Arah project nekat sih. Ya. Bener kata Tanta. Tapi. Karena kita semua punya. Punya willingness yang besar. Sama yang namanya musik. Maksudnya. Basic passion nya tuh udah sama-sama musik. Walaupun bukan real musician. Kecuali Gilbert Pohan di ujung sana ya. Ya tapi gak pernah. As professionally posisi. Bass player. Ya. Nah itu juga. Jadi tetep di arah ini kayak wadah first time juga gitu. Bener. Bener. Jadi kalau misalnya. Lagi-lagi tadi menambahkan statement nya Tanta. Kalau misalnya lo takut untuk memulai sesuatu. Please don. Karena kita juga. Gue gak tau tiba-tiba gue bisa jadi drummer sekarang gitu. Kalian harus ngeliat. Live performance nya arah. Dan perhatiin hanum deh. Beuh. Headbang mulu. Sekarang udah. Kayak cakar. Han. Pembawa berita. Yang menjadi drummer sambil bernyanyi. Nah. Itu gak gampang loh. Wow. Semoga abis ini duitnya banyak ya. Amin. Aku jadi duitnya banyak. Jadi ke duit. Enggak. Kan doa. Kalau lo gimana Roy? Ini lebih ke project. Isa mesti nekat gitu. Keluar dari zona nyaman yang biasanya. Gue cuman di film atau di sinetron. Disini belajar untuk nguasain panggung. Belajar megang mic dari pertama. Gimana sih megang micnya Roy? Coba dong. Jadi pertama kali emang kita mulai project ini kan. Aku mulai tergenggam mic. Pas kita tengah-tengah syuting. Ibu yang bilang. Aku tuh pertama kali ngeliatmu. Wah ini susah nih anak. Ingat banget. Itu ingat banget. Kita coaching hari pertama tuh ngeliat dia. Pertama kali kita ngejam aja kan. Waduh. Waduh. Hanum bingung mau mukul drum gimana. Mukul apaan. Pengen mukul orang bawahannya. Pengen mukul drum gitu. Ibe. Ya kalau aku ngeliat kesempatan iya. Tapi juga kayak semacam apa ya. Ini tantangan gitu loh. Tantangan jadi. Tantangan gintingin gue. Dan aku orang yang senang tantangan. Jadi kenapa nggak ambil. Tapi selama partner-partner yang lainnya juga nyaman. Jadi waktu kita mulai hijrah nih. Dari band script. Dari band script ke band beneran. Itu aku mempertimbangkan. Akunya sih oke. Tapi teman-teman gimana. Ternyata kalian juga. Passionate banget. Jadi ya. Why not. Info yang belum dikasih tau. Kita tuh di challenge sama. Postnya V Cinema. Angga Dwi Masasongko. Seorang sutradara ya. Seorang sutradara film dari V Cinema Pictures. Dan dia kebetulan produser dari proyek yang kita itu. Yes. Akhirnya dia mengumpulkan kita. Dia nanya. Gimana kalau kalian jadi band beneran aja. Itu yang sempat kita mikir tuh ya. Apa. Dan kita bersyukur malam itu kita rasakan yes. Betul. Ya. Dan itu adalah decision yang sangat. Yang sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya kalian punya kesempatan. Jangan ngomong no dulu deh. Ngomong yes dulu aja. Betul. Yes yes yes. Ngomong yes dulu aja. Gimana nantinya. Kita kan manusia yang punya otak. Tapi pasti ada survival instingnya lah. Jadi kalau misalnya kita dikasih kesempatan. Yes aja dulu. Abis itu tinggal YouTube-in aja. Belajar di YouTube. Gimana caranya. By the way Arah. Kita pop rock ya. Pop rock. Ya. Kalau bertanya genre-nya Arah apa sih. Gampang deh. Gampang untuk mengkonsumsi kita tuh. Kita pop rock. Ya. Kalau dibilang target jauhnya visi misi gitu. Enggak terlalu muluk-muluk. Ya kita pokoknya pengen nambah aja katalog musik kalian. Di Madison Square. Kalau industri musik Indonesia itu sudah kayak pelangi. Majiku Hibiniu. Nah sekarang Majiku Hibiniu Arah. Warna baru. Hai. Balik lagi dan masih bersama. Tera. Gimana sih ah. Mohon maaf. Udah lama gak bikin konten TikTok kan. Iya bener-bener. Lupa. Itu jadi band TikTok enggak. Gak apa-apa. Ya di segmen ini. Mau membahas. Tadi barusan kita bawain single kita. Berjudul Telepati. Itu sebenarnya single perdana kita ya. Single perdana. Menjadi apa istilahnya pembuka. Jalan. Mini album kita. Buka jalan. Kenapa jalan. Boleh boleh. Jalan menuju soundtrack. Oh iya iya iya. Judulnya telepati. Kenapa guys. Judulnya telepati. Telepati itu ngomongin soal hubungan. Dimana. Kita udah gak usah. Ngomong. Hanya dengan tatap-tatapan. Angguk-angguk kayaknya udah ngerti maksudnya apa. Oh iya 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 iya. Itu kayak. The next level. Of relationship. Itu menurut gue sih. Kalau kita udah. Deket banget sama orang gitu ya. Gak perlu. Kat kat katanya. Tanpa melihat. Tatapanmu. Ya iya iya iya. Cukup melihat. Eh salah. Cukup melihat tatapanmu. Tadi kan. Iya bener. Pandanganmu. Matamu. Bener. Coba Roy lihat. Coba lihat mata gue. Ngerti gak apa? Lapar. Iya. Lapar. Telepati itu. Laper banget. Iya kan. Gampang banget kita demak. Ibe. Laper juga. Nasibakar. Bunani. Oh oh sponsor. Nasibakar apa? Jadi bercerita tentang nilai hubungan ya. Dan itu luas konteksnya. Kalau Indonesia kan gampang banget pasti mengklaim kalau udah liriknya manis-manis. Romance. Tentang percintaan sepasang kekasih nih. Telepati begitu? Enggak. Kedekatan dengan pacar maksudnya gitu? Enggak enggak. Ini pokoknya basicnya relationship yang dengan cinta bisa dengan sahabat. Dengan teman. Dengan orang tua. Dengan lingkungan. Dengan Tuhan gitu. Bisa dengan apapun. Iya bener. Ya terserah. Pernah ngalamin sih mau bohong gitu terus ibu tuh ngeliat kamu bohong ya. Mata kamu bicara bohong. Wah. Iya. Makanya kalau ngomong sama ibu aku aku merem. Tuhan. Gak bisa baca nih. Mas. Udah udah sosok sober mabok lu ya. Nah kamu kenapa sakit? Tuhan. Jiwa. Sekarang proses kreasi. Itu sih. Inspirasi lagu itu. Ini juga salah satu soundtrack film terlalu tampan. Oh iya. Telepati menjadi soundtrack film terlalu tampan. Tahun berapa itu ya? 2019. Awal ya? Ya. Tahun 2018 ya? 2019 ya? Tahun awal. Tahun awal. Oke. Terlalu tampan yang diciptakan oleh. Penciptanya. Andre Harihandoyo. Andre Harihandoyo ini musik director kita ya. Personel kelima. Yang tidak perlu manggung gitu ya. Tidak perlu manggung. Dia yang memberikan warna dan nulis hampir semua dari lagu kita. Dia mempercayakan arah untuk membawakan karya-karyanya dia. Dan itu. It's an honor. Jadi Andre itu kayak Pak B.J. Habibi lah ya. Dia bikin pesawat. Dia butuh pilot. Nah. Nah kita berempat pilotnya. Nah. Terus kita rebutan. Banyak ya? Dua pilot. Dua pramugari kayak pramugara gitu. Jangan pilot semua. Oh iya makanya. Gitu sih. Inspirasi kita bermusik nih. Inspirasi ya. Inspirasi. Atau inspirasi untuk telepati. Ada bocoran mungkin pernah ngobrol sama Andre. Oh Andre tuh gini. Eh. Gak tau apa sih? Dia kan dengerin curhat. Dengerin grup musik lain. Atau soloist lain. Kayaknya based on cerita deh. Referensinya tuh dari cerita orang. Dia bikin lirik terus musiknya dia gonjreng-gonjreng sendiri gitu. Andre tuh. Gak kalau buat kalian sendiri. Inspirasi bermusik. Gua tuh kalau. Gua tuh bermusik ntar dari kecil. Dari umur 6 tahun. Dan gua belajar bermusik itu dari. Kalo dulu tuh ada tabloid-tabloid kayak. Bobo. Gak ada dong lah gitu. Oh gak ada. Yang ada lagu. Muset lama banget Bobo. Tapi gua gitu. Lu kasih informasi dulu. Lu baca aja dimana. Di kota apa. Jakarta. Oh masih Jakarta. Tahun-tahun. Mohon maaf tante ini impor. Saya impor. Jadi kecilnya beda. Saya bener-bener bule. Makanya mata saya biru coba liat. Gak. 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 Gak gue belajar di Jakarta dulu. Belajar bermusik gitar. Itu tuh dari tabloid. Dulu tuh bintang. Oh yang isinya core-core gitar gitu. Nah yang isinya. MBS. MBS. Yang pertama yang gue belajar itu gak apa. Jadi aku mendengar. Manisnya kata cinta. Lebih baik sendiri. Oh gila. Zaman itu gue belajar gitar. Jadi gue beli buku gitar. Jadi waktu itu gue tinggalin. Sorry di Palembang. Di Palembang itu gue di. Kita ditinggalin. Komplek. Dan gak boleh keluar. Jadi gue minta beliin. Buku gitar sama tabloid. Jadi gue baca nih. Lagunya ini. Chordnya ini. Terus gue baca. Chord minor gimana mainnya ya. Gitu. Inspirasi gue sebenarnya dari. Dari musik-musik yang jadul-jadul ini. Oh berarti lu belajar gitar atau didak tak? Oto didak. Oto didak. Oto didak. Sama. Aku juga sama. Kalau kamu apa musik yang inspirasi? Banyak sih. Tapi kalau mulai waktu mulai terjun mulai jadi penyanyi. Sama menata-nata musik jadi arranger musik itu aku banyak. Mungkin orang mikirnya musisi yang keren-keren siapa? Enggak sih. Yang mainstream banget. Maroon 5. Dan juga suka dibilang katanya suaranya mirip. Padahal aku berharap mukanya yang mirip. Dengan vokalis utamanya. Sama nasibnya gitu ya. Sama nasibnya gitu ya. Sama nasibnya gitu. Ini nih. Ini satu lagu Maroon 5 yang hafal banget gak perlu lirik. Aku ini nih. Apa? 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 Sama nasibnya gitu ya. I had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending every day. Out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with that broken smile. Ask her if she wanna stay or why. And she will be love. And she will be love. Yeah. We remember. Ah siap. Adam Levin tuh sepupu sebenernya. Ya. Adam Levin tuh namanya Adam Levin Pohan. Nah tapi Maroon 5 bener-bener mengajarin gimana nata. Apa ya. Meja. Kompos-kompos musik gitu loh. Bait itu gimana. Emosinya. Raph gimana gimana. Jadi aku malah gak lewat musik. Pohan mungkin. Queen. Toto. U2. Aku malah lewat yang mainstream. Karena aku ngerti mereka laku. Dan mereka selalu bikin hits banget kan. Jadi aku mikirnya musik camera kan yang bikin musik yang. Nah. Itu. Oke kita berapa single sih sekarang? Kita udah lima. Lima single. Sebentar sebentar sebentar. Segmen ini saya yang pegang Bapak. Oh iya bener bener. Saya yang nanya dong. Saya yang nanya. Oke Arah. Sudah punya berapa single? Arah udah punya lima single. Ini album ya. Sudah semuanya udah ada di platform digital. Buah digital platform. Di radio juga ya. Betul. Dan hari ini kita bawain semua full limanya. Bener. Oke. Kita lanjut lagi ngobrol. Ke segmen berikutnya. Tapi sebelumnya. Benjreng lagi kita. Benjreng lagi. Lagu apa sih abis ini? Abis ini lagu. Salah satu single kita yang membludak. Wih membludak. Wih. Nah oke. Bojo. Oh. Apa apa? Abis ini ngobrol. Oh abis ini ngobrol. Oh ngobrol. Bukan nyanyi. Oh dikasih cue. Kita barusan abis ini ngobrol. Nggak nyanyi. Siap. Siap. Jadi smart viewers. Eh lu ngututup. Iya. Sekmen lu. Tetap kita break dulu ya. Ketemu lagi. Jangan kemana-mana ya. Para smart viewer. I'm a kind of British. I'm a kind of British. Smart viewer. Gimpik lagi dong. Tetap bersama kami. Tetap bersama kami dari. Oke smart viewers masih bareng dengan. Arah. Lupa di mic Arah. Random banget ya. Yang namanya juga gimmick. Iya. Yang penting tiktok. Oke kita lanjut lagi nih. Sekarang ceritain. Gimana akhirnya dapat kesempatan buat ngisi di soundtrack NKC THI. Wih. Itu kayaknya awal dari kegemparan ya. Iya iya. Somehow berasa buat kita kayak. Apa ya. Itu jadi kayak. Duren jatuh. Apa tuh. Kenapa Duren jatuh. Apa sih istilahnya. Bladuren. Bladuren. Titik. Titik. Balik. Titik. Kilas. Ya orang jadi. Aware lah. Oh ada Arah. Gitu. Karena itu kan. Dua lagu kita loh ya. Jadi soundtrack di film itu. Kita sih ngomongnya. Bahwa film NKC THI itu. Dibuat untuk ngepromoin Arah. Film itu. Iya benar untuk Arah sebetulnya. Karena disitu film. Ya. Film itu. Adalah highlight. Dalam hidup gue. Berkesenian. Karena setelah. Berapa. Gue udah ada. 30 film. Dari tahun 2013. Baru film ini. Yang menyebut nama asli gue. Tantagiri. Tantagiri. Gue malu-malu nontonnya. Sampai ada ngomong. Tanta. Gue bilang. Tanta Genting Gitar Searah. Gue langsung nendang-nendang. Nama gue di sebetulnya. Nama gue di sebetulnya. Nama gue. Padahal udah main film banyak ya. Iya. Kalau ngeliat muka di film. Ya udah. Udah sering lah ngeliat gitu kan. Tapi nama. Nama asli. Tapi waktu kita syuting di M Blok yang. Ini kita jadi siapa nih. Jadi. Diri sendiri. Terus gimana nih. Terus kita bingung. Jadi diri sendiri gimana nih. Tapi mohon maaf. Plus mau pada jadi diri sendiri. Gue ada tiga second blur lagi. Tapi orang tau itu. Drumernya arah gitu. Ya spesialnya itu kali ya. Kita gak cuma sekedar soundtrack. Tapi kita cameo disitu. Kita ada. Dan itu artis betul cameo. Orang kadang-kadang suka salah nih. Banyak orang bilang. Oh gue cuma cameo. Cameo banyak orang nganggepnya. Cuma hadir sedikit. Enggak. Cameo tuh menjadi diri sendiri. Dan kita itu. Oh. Hidup. Hidup cameo. Wih. Hah? Youtuber lu. Hah? Cameo Project. Eh tapi pertanyaan bukan itu tadi. Oh iya. Gimana? Buat smart viewers. Jadi gini prosesnya. Kita udah bikin mini album. Udah rilis keduaan. Berbulan-bulan sebelum tawaran itu datang. Jadi mungkin pihak produksi NKCTHI yang browsing gitu kan. Ngelihat stok karya kita. Ada dua lagu yang cocok untuk melengkapi cerita mereka. Ditawarin ke kita. Dan kita. Tanpa panjang pikir. Oh yeah. Apalagi setelah tau juga bakal ikut in frame. Jadi cameo. Oh yeah. Gak mikir. Gitu Roy. Jadi lagunya dulu yang ada. Lalu tawarannya. Karena ada yang. Belum ada lagunya. Terus ditawarin. Eh orang tuh jadi host diem dan goyang-goyang. Begitu. Bapak host punya pertanyaan lain. Sating nih. Terus tanggapannya gimana nih. Seberapa besar pengaruh film NKCTHI buat arah. Ya tadi udah dijawab itu. Di awal-awal tadi. Tapi besar banget gini. Menurut gua. Film sama musik tuh emang udah. Berkesinambungan. Perkawinan yang sangat sempurna. Udah jodohnya sih emang kalau. Hah gimana. Jadi sempet kita tuh dipikirin. Musik dulu atau filmnya dulu. Karena menurut gua lebih. Akan. Impactnya akan lebih kuat. Kalau misalnya lagu itu. Memiliki. Nyawa. Nyawa yang bisa dirasakan sama. Para pendengar. Dan nyawa itu biasanya datang dari. Sebuah cerita. Dan kalau cerita itu. Kita bisa visualisasikan dari film. Orang tuh akan lebih. Lengket sama lagunya. Dan terbukti di. Lagu kita yang. Nanti akan kita nyanyikan nih. Awal dan akhirnya. Bisa dibilang. Dua lagu kita tuh kayak semacam. Dapat video klip. Yang bagus banget. Video klip. Video klip kan fungsinya juga. Seperti itu kan. Untuk membuat. Visualisasikan emosi dari lagu. Dan kita ada di film tuh kayak. Bersyukur banget sih. Iya. Kita langsung. Di. Chart-cart. Platform musik digital. Naik banget. Bahkan kita masuk ke. Ada salah satu segmen di. Platform digital tuh. Viral ya. Lagu yang sedang viral. Kita sampai. Nomor dua. Nomor dua apa nomor tiga. Sampai nomor dua awalnya akhir. Itu wow banget. Wow banget. Di radio mulai di request request. Eh tapi nambahin pertanyaannya Roy. Boleh kan boleh kan. Walaupun beda segmen boleh ya. Oke boleh lah boleh. Di luar kesibukan teman-teman semua. Dan kalian masih bisa fokus di arah. Cara bagi waktunya gimana? Kita bikin sih waktu. Membelah diri. Ah mau belah sih tuh. Biasanya gitu. Biasanya kan kalau misalnya seniman tuh. Ya kita dikasih. Dikasih project kan udah ketahuan tuh. Ini bulan ini untuk project apa. Project apa. Film apa. Nah kita. Biasanya sih. Meluangkan waktu untuk arah. Misalnya. Oke bulan ini kita bikin apa. Kita bikin tour. Kita bikin promo. Kita bikin gig atau apa gitu. Jadi. Bukan untuk. Bukan mencari. Sisa-sisa waktu di kesibukan kita. Tapi kita membuat. Memberikan waktu. Menyiapkannya. Mendedikasikan waktu. Mendedikasikan waktu untuk arah. Karena kalau enggak gak jalan. Iya betul. Setuju. Gitu Roy. Udah itu doang. Tambahan pertanyaannya Hanom. Iya itu doang pertanyaannya. Oke. Nah sekarang siapa sosok yang paling berpengaruh. Buat. Arah. Arah. Tuhan. Wow. Andi Embe. Hahaha. Coba. Siapakah Andi Embe. Kalau menurut gue. Ada dua sih sebenarnya. Andre dan. Sabrina loh. Angga. Iya. Angga yang membuka. Eh. Andre yang memberi kita senjata. Dan. Angga yang. Ngasih barak. Waduh. Angga yang. Eh kebalik ya. Gimana sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Angga yang ngasih kita. Battlefieldnya. Andre yang. Memberikan kita senjatanya. Bisa. Jadi kita perang. Kita bisa perang dan. Oh. Iya. Jadi menurut gue dua sosok itu sih. Karena kalau misalnya. Si. Andre gak ngasih kita senjata. Kita gak bisa perang. Kita gak bisa berkarya. Kita gak bisa jalan. Tapi. Kalau misalnya. Angga gak ngasih kita. Battlefieldnya juga. Kita gak akan bisa. Kemana-mana. Kemana-mana juga gitu. Cuma bisa. Selfie sama senjata kita. Iya. Satu lagi. Kalau waktunya gak diaturin sama manajernya. Kita gak bakal bisa. Tadi dokumen sama dia. Andi. Embe. Embe. Follow Instagramnya. Thank you Mas Andi. Bukan. Ardito Pramono. Iya Kale. Kale itu palsu. Kale itu versi film. Kale itu versi film. Itu aslinya. Oke. Gitu sih Roy. Hey smart viewers. Masih bareng kita. Ngerti kan ini maksudnya. Oke. Kita akan cerita-cerita lagi nih. Guys. Dulu kok aku say yes ya ke band ini ya. Kenapa? Lagi jadi berpikir ulang. Oke. Ini kan kita sebenarnya bukan. Ini pertama kali kita bermusik nih. Suka dukanya. Kalian bermusik apa aja? Waduh. Biasanya kan main film. Biasanya CNN. Apa? Apa? TV berita. TV berita gitu kan. Jadi anchor. Tiba-tiba nge-band. Suka dukanya apa nih so far? Walaupun ini band yang kesekian kali dalam sejarah karir bermusikku ya. Arah itu band ke tujuh atau delapan kali. Wow. Dalam sejarah nge-band profesional. Bukan yang dari jaman sekolah segala macam. Tapi beda di sini. Karena ya tadi aku nge-bass. Belum pernah di posisi itu. As a soloist jadi singer-songwriter nyanyi main gitar udah lama. Tapi nge-bass tuh belum. Jadi kayak. Dan partnernya kalian. Yang informasi awalnya aku dapat saat kita masih di project awal kita. Bukan musisi. Jadi kayak. Merasa punya tanggung jawab moral gitu ya. Bukan. Tapi kayak. Aduh. Kayak kalo lagi. Kayak. Apa tuh kalo misalnya kita ke tebing yang tinggi banget. Terus di bawah. Wahana gitu. Wahana di bawah ada air gitu. Lompat nggak. Lompat nggak. Lompat nggak gitu. Aduh. Tapi pasti kalo lompat. Pasti fun deh. Ya pasti bakal struggle. Effort lagi sana sini. Tapi ya bukannya juga selama ini kayak gitu juga gitu. Jadi. Yaudah deh. Jadi di spirit. Sikat. Leap of faith. Oke. Yes. Tapi so far sama kalian fun sih. Banyakan funnya ketimbang stresnya. Makasih. Makasih ya. Itu compliment ya. Compliment. Iya. Makasih ya. Justru malah pengalamanku sebelumnya sama musisi-musisi beneran. Nge-band sana nge-band sini nge-band. Lebih banyak pontang pantingnya. Lebih banyak stresnya. Lebih drama ya. Yes. Sama kalian tuh kayak. Tapi sekarang. Santuy. Sekarang kita udah bisa disebut sebagai musisi beneran belum? Iya dong. Sudah berkarya. Sudah perform. Kita adalah band film. Yes. Kita adalah band soundtrack. Yes. Kita adalah band live perform. Yes. Yes. Kita juga band radio. Yes. Kita juga band di platform digital. Yes. Oke. Kita. Segalanya. Hahaha. Kita band. Teng Takeshi. Sabu. Yoi yoi. Fun fun sama kalian. Roy Roy Roy. Oh udah 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 gak semuanya. Suka duka Roy? Duk 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 ya sih. Semuanya yang dilakuin disini kan semua hal yang baru. Dari. Manggung. Duk Dukannya gimana tuh? Justru gue kalo misalkan lagi kayak kemarin nih waktu kita bangun M-Block gitu. Eh ntar abis lagu ini, 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 ini. Gue biasanya kayak dapet nih. Bisa gak diem dulu? Hahaha. Gue lebih konsen ke nyanyinya dibandingin dengerin lo harus begini-begini. Gitu biasa gue ntar mundur sini. Tapi gue maksudnya kayak ngebatesin diri. Bukannya lebih ke marah sih. Karena gue tau banget. Gue justru ngerasa beruntung dikelilingin sama orang-orang udah pernah di musik. Gitu kayak Tanta, Ibe, Anum. Jadi gue demen dengerin masukan. Cuma kadang-kadang di dalam kalo lagi lingkupnya udah yang kayak Duk 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 banget. Suka jadi malah ketutup. Ya 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 kan. Last minute. Last minute. Oke. Boleh nanya gak sama Roy nih. Mungkin Tanta juga boleh jawab versi Tanta. Apa bedanya saat bermusik kalian sekarang di stage, live perform. Begitu udah, oke intro udah mulai. Berarti udah mau masuk ke bagian nyanyi ini. Apa bedanya dengan waktu pas kalo lagi acting. Kamera roll. Tiga, dua, satu. Action. Itu kan timing untuk, oke ini part lo. Kalo di film sih gak. Kita menaruh diri kita di dunia yang berbeda biasanya. Kalo kita. Jadi oke ini udah bukan gue lagi. Dan gak ada, gak akan ada apa, tantangan dari kiri kanan. Kalo yang live kan gak tau nih tiba-tiba ntar Rani jerit. I love you. Ada yang ngelemparin celana dalem. Itu kita gak tau. Itu kan bisa jadi rusak. Tantangannya sih. Artinya berarti dibanding acting saat udah harus mulai acting. Dibanding dengan nyanyi. Itu lebih pressure yang dinyanyi. Cuman. Karena real kali ya. Karena itu real. Beda sih. Antara rasanya sih beda sebenernya. Tapi rasa-rasa duck, 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 manggung. Ada juga waktu awal-awal lagi syuting. Maksudnya kayak pertama-tama kita waktu syuting kan. Pressure kamera. Pressure. Dari lampu. Itu tetep ada gitu loh. Nah ini kayak gue kembali lagi ke jaman. Pertama kali mau mulai syuting. Acting kalo salah bisa diulang. Take one, two, three. Kalo live. Apa? Show must go on ya. Buat Hanum juga kan. Kan Hanum juga punya pengalaman on-cam yang juga mirip lah kayak aktor dong. Kan bawa berita kan. 3, 2, 1. Oke Hanum. Oh iya Hanum lebih. Berarti lebih. Dia malah gabungan-gabungan ya. Maksudnya real. Iya berita lagi. Tapi bukan nyanyi. Real sama surreal. Iya. Tapi maksudnya perkara gue selalu deg-degan kalo harus tampil sama depan sesuatu. Ngomong sama orang pun atau apapun tuh sampe sekarang masih ada. Tapi tuh katanya kalo misalnya lo masih merasakan sensasi itu tandanya lo meng-appreciate apa yang sedang lo lakukan. Iya. Jadi deg-degan itu normal. So embrace it. Dan terus berusaha untuk bisa total di hal yang lagi lo jalani. Justru malah kalo kayak gak ada gugupnya lempeng aja balah. Enggak. Kayak sebuah indikasi berarti ini gak penting berarti. Iya. Berarti lo gak mau nganggap itu penting. Take it for granted. Iya gitu sih. Oke guys kita ngomongin tentang sosmed kita deh. Boleh? Ada apa aja? Buat smart viewer. Smart viewer. Yang mau menjangkau kita dari versi maya asah. Instagram kita ada di at arah.music. Yes. Dan kalo misalnya mau ngeliat video klip kita atau performance-performance kita, video-video performance bisa ke YouTube. Yang masih ada di kanal V Cinema Mami. Atau ketik aja arah. Banyak kok akun-akun. Ketik aja arah. Band. Band arah. Iya. Dan apa namanya. kalo misalnya ada ini langsung komen-komen aja di Instagram kita. Iya dong. Kalo ada input. Karena kan kita masih anak bayi nih. Yes. Kita butuh. Mau misalnya kayak lagunya mau seperti apa lagi. Betul. Dan kita sangat siap banget untuk meramaikan event-event kalian. Dan jangan lupa kita sudah punya. Contact di bawah sini. Kita sudah punya mini album yang bisa didengarkan di semua digital platform. Dan radio. Dan juga radio. Bisa kalian langsung request aja gitu. Karya berikut juga sudah mulai ngantri nih. Nah kita siap-siap untuk karya kita yang selanjutnya. Dan kali ini lebih personal karena kita sendiri yang terlibat. Iya betul. Di workshopnya. Kita songwriting together. Writing lirik juga together. Yes. Jadi nantikan performance kita di karya selanjutnya. Oke. Oke. Nah smart viewers jangan lupa ya. Jadi saksikan terus nih. Neo Bikustik. Di hari dan jam yang sama seperti yang sekarang kalian lagi nonton nih. Nah itu. Dan jangan lupa juga denger-dengar single kita tadi. Dan lagu terakhir. Terima kasih. Oke.